Hai kembali lagi bersama saya di channel FGH kreatif seperti biasa ya jadi buat kalian yang masih menunggu-nunggu tutorial yang alam ahoy dari FGH kreatif silahkan kalian tonton saja video ini sampai selesai dan kembali lagi ya untuk tutorialnya tentang tutorial faktor hewan karena disini untuk faktor hewan itu ya cukup simple dan cukup mudah untuk dipelajari meskipun kalian masih dalam proses belajar nah supaya kalian tidak penasaran lagi dengan tutorial yang paling gampang dan paling mudah ini silahkan tonton video ini Oh iya yang belum subscribe juga subscribe dulu ya jangan lupa share juga ke temen-temen kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi buat kalian untuk langkah pertama seperti biasa kalian tambahkan dulu project baru kemudian kalian kasih nama sesuai kalian yang mau kemudian untuk ukuran canvasnya 100x100 dan untuk eh objek kalian bisa pilih objek yang kalian mau juga mau hewan kendaraan ataupun mau ayang kalian ya terserah nah disini saya memberikan tentang tutorial faktor hewan yang full body ya jadi buat kalian yang belum tahu cara membuat faktor yang full body meskipun untuk faktor yang full body ini tinggal kalian tambahkan saja bagian badan kemudian tambah kaki kuku dan lain-lain itu cukup simple tapi kalau kalian nggak tahu ya kalian akan kesulitan nah disini saya berbagi tentang tutorial yang sangat-sangat jelas bagus dan juga bermanfaat buat kalian yang pertama di bagian area T nya terlebih dahulu nah kalau untuk area T untuk area T dimulai dari bagian hidung nah untuk bagian hidung ini kalian menggunakan warna dasar yang seperti biasa warna gelap karena untuk si faktor hewan ini mempunyai hidung yang warnanya gelap ya semi-semi hitam lah tapi disini kayaknya ada warna-warna ungguk karena terkena cahaya dari materi ya Nah kenapa saya tidak dibikin menjadi kewarna turunan hitam ya karena ini temanya ya drop lah kemudian setelah hidungnya selesai lanjut ke bagian mata untuk bagian mata di hewan yaitu membuat bagian yang paling gelap dulu kemudian di tracing ke seluruh bagiannya untuk bola matanya kalian kasih warna yang sesuai saja misalkan untuk warnanya biasanya golden brown atau coklat keemas-emasan kalian kemudian kalian kasih warna lighting untuk lighting atau warna yang cerah Nah setelah kalian kasih warna cerah kalian gunakan warna putih untuk opacity nya yaitu 40 biasanya tapi tergantung kebutuhan juga biasanya saya yang paling maksimal digunakan untuk efek dari pencahayaan atau efek dari pantulan cahaya matahari untuk di bagian mata supaya buat bola matanya terlihat lebih bulat yaitu dengan ukuran opacity nya maksimal 40 untuk kebawahnya terserah mau di 20 atau 30 tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari objek yang kalian gambar setelah dari bagian mata selesai lanjut ke bagian mulut untuk di bagian mulut ini sama seperti di bagian hidung ya kalian kasih warna yang paling gelap kemudian untuk bagian lidahnya kalian kasih warna yang menyesuaikan semi-semi pink dan agak kemerah-merahan gitulah setelah sesuai kalian bisa menggunakan segmen kemudian jangan dulu di zoom in atau di zoom out setelah di segmen itu kemudian kalian gunakan cut dan juga paste jadi setelah di segmen jangan dulu di di zoom in ataupun di zoom out itu kunci untuk supaya tidak ada perubahan ketika kalian mempastikan benda tersebut atau si objek yang digambar setelah itu lanjut ke bagian setting di bagian lidah Nah kalau untuk bagian setting di bagian lidah itu menggunakan warna turunan dari warna dasar yang kalian ambil misalkan seperti tadi nih ini warna dasarnya agak-agak sedang lah nggak terlalu gelap bahwa terlalu terang juga jadi gampang sekali untuk ambil ke bagian setting ataupun ke bagian lighting setelah gambarnya semua selesai kalian langsung ke bagian mulut Nah untuk bagian mulut settingnya ya cukup-cukup simpel kasih warna turunan lightingnya dari warna yang paling gelap tadi yang diambil naikkan dikit pokoknya step-by-stepnya sama seperti di bagian hidung setelah selesai di area T langsung lanjut ke bagian arsiran bulu untuk arsiran bulu dimulai dari bagian moncong bawah atau di bagian hidung yang bawah yang deket ke mulut arsir-arsir kemudian sampai menutupi ke seluruh bagian yang di bagian bawah mulut kemudian ke bagian atas hidung arsir juga kemudian naik lagi dan biasanya kalau saya menggambar faktor hewan atau faktor anjing ini dimulai dari bagian hidung atau di bagian moncongnya terlebih dahulu yang didahulukan di area situ kemudian naik ke atas sampai ke bagian kepala atas sampai ke bagian antara mata juga pokoknya dari hidung lurus saja ke atas seperti itu kemudian untuk bagian bagian atasnya seperti ini nah 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 bisa kalian lihat kan nah 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 setelah ke bagian atas selanjut ke bagian mata untuk bagian arsiran di mata sama aja ambil yang sesuai lah karena di ini temanya air drop setelah bagian mata selesai di bagian muka lebih tepatnya bagian muka sudah selesai lanjut ke bagian kuping untuk bagian kuping prosesnya sama aja ikutin saja alur bulunya dan ini juga juga untuk faktornya sangat-sangat enaknya karena jelas juga ketika si fotonya lah si objeknya itu jelas banget jadi ketika kalian menggambar itu enggak ada yang kelihat blur jadi semua alur bulu itu kelihatan jadi lebih gampang untuk di tracing dan juga lebih gampang untuk digambar bagian manapun bagian apapun juga misalkan bagian hidung mata bulu dan lain-lain untuk kupingnya juga pokoknya semuanya terlihat jelas setelah bagian hidung selesai untuk sebelah kirinya sama juga untuk step by stepnya dimulai dari mata kemudian hidung dan juga mulut dan lain-lain pokoknya arsirannya nggak beda-beda amat lah karena sama karena sudah dikasih untuk arsiran di bagian tengah atau di bagian dunia itu ke ke kanan dan ke kiri jadi lebih gampang untuk kalian tracing di bagian manapun meskipun eh kanan dan kiri misalkan misalkan si hewannya ini lagi nengok ya tetep lah sama aja triknya cuma seperti itu kemudian ke bagian badan karena disini untuk bagian lehernya ya tutupin dikit lah ya bisa dibilang untuk bagian badan untuk bagian badan tinggal kalian arsir-arsir ikutin saja alur bulu yang sudah tersedia di sana kemudian kalian ikutin saja kemana arah bulunya tersedia supaya lebih mirip karena kalau tidak dimiripkan misalkan untuk arsiran bulunya dari si objeknya itu ke kiri tapi kalian buat arsirannya ke bawah itu akan menjadi aneh untuk arsiran bulu di bagian badan sama aja jangan sampai dibedakan meskipun saya pernah bilang untuk bagian badan itu enggak penting-penting amat tapi arsirannya itu loh yang harus diperhatikan karena banyak sekali terjadi seperti kasusnya ya kayak teman saya bagian wajah udah bagus tapi bagian badannya tengasal itu membuat si client saya itu bermasalah atau terkena problem seperti itu kemudian untuk bagian badan cuma seperti itu aja ya Jadi kalau untuk bagian badannya lebih simpelnya kalian arsir-arsir-arsir udah pokoknya kalau untuk bagian badan intinya jangan sampai arsirannya itu berbeda sama di di mulut jangan sampai berbeda sama di bagian wajah karena kalau untuk di bagian badan itu meskipun eh setnya gede-gede tapi arsirannya kecil itu terlihat bagus apalagi warnanya sudah sesuai seperti itu untuk bagian badan tersendiri itu kalian harus perhatikan the arah bulunya juga entah ke kanan atau ke kiri atau ke bawah semua terserah kemudian untuk bagian kaki untuk bagian kaki kalian tinggal ikutin saja arsirannya yang sudah tersedia atau si alur bulu yang sudah tersedia di gambar yang seperti di objek kelihatan juga kan seperti itu misalkan ke bawah-kebawah semua untuk ke kiri-kiri semua dan ya intinya kalian ikutin sajalah dari semua arsiran yang sudah tersedia Nah setelah kalian sudah menggambar gambar dari bagian gambar yang HD atau yang paling jelas kalian akan terbiasa dengan gambar yang kurang HD atau yang mungkin resolusinya cuma sampai 400 sampai kali 400 atau mungkin di bawah itu jadi kalian enggak akan kaget lagi dengan pembuatan misalkan kalian sudah terbiasa dengan file HD kemudian kalian dapat yang file burik nah arsirannya itu akan tetap kalian bisa menyesuaikan dengan si objek yang lainnya jangan sampai karena gambarnya burik jadi hasilnya ikutan burik jangan sampai seperti itu tapi usahakan konsisten untuk di setiap hasilnya kemudian untuk di bagian ekor untuk bagian ekor sama juga untuk arsirannya itu persis seperti di arsiran pada badan pada wajah pada kaki juga sama seperti itu juga intinya jangan sampai merubah si runcingan itu menjadi gede jadi tetap konsisten dengan runcingan runcingannya meskipun setnya agak gede Terima kasih buat yang sudah menonton see you di next tutorial bye 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 bye